Pemirsa puluhan anak warga suku anak dalam yang bermukim di kawasan Sungai Terap, Kecamatan Batin 24, terserang ispa atau inspeksi saluran pernafasan atas. Penyakit tersebut dikarenakan perubahan cuaca yang cukup drastis. Anak dari warga suku anak dalam yang bermukim di kawasan Sungai Terap, Kecamatan Batin 24, menderita penyakit inspeksi saluran pernafasan atau ispa. Menti salah seorang warga suku anak dalam yang bermukim di kawasan Sungai Terap mengatakan, Sudah sepekan terakhir anak-anak di warga SAD tersebut menderita penyakit ispa. Puluhan anak-anak menderita batuk, pilek, dan sesak nafas sejak terjadi perubahan cuaca. Sudah berapa lama? Itu lama mulai dua minggu. Dua minggu. Apa karena cuacanya yang berubah? Mungkin kan dua minggu ke belakangnya kan mula hujan. Jadi waktu kemarau, jadi buka hujan itu lah datang. Berdasarkan keterangan petugas kesehatan dari Puskesmas Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, terdapat 19 orang anak dari warga SAD yang menderita penyakit ispa. Terima kasih.